Proyek Talut Penyangga Jalan Lingkar Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan retak. Fondasi Talut Rapuh padahal proyek ini menelan anggaran 8,5 miliar rupiah. Dalam rekaman video amatir, Talut Penyangga Jalan Lingkar Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ini terlihat rapuh. Video ini pun viral, beredar di media sosial dan mengundang kecaman warga. Pasalnya, semen penambal tembok dan batu di bagian dalam mudah lepas serta retak, meski hanya disentuh menggunakan tangan. Pasca viralnya video, pihak rekanan pun memperbaiki dengan menambal retakan menggunakan semen baru. Penanggung jawab proyek berdalih pengerjaan sudah dilakukan sesuai spesifikasi, namun secara tidak sengaja, pisau alat berat jenis grader menyinggol talun hingga retak. Pak, ini informasi yang beredar, Pak. Informasinya dikerja asal-asalan, Pak. Tanggapannya, Pak? Waduh, kalau pekerjaan asalan kami tidak berani juga. Ini kami bawa nama perusahaan kami. Mudah-mudahan bisa di-cross-check di lokasi juga, Pak, pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ada. Proyek sepanjang 1,6 km ini baru berusia 2 bulan dan menghabiskan anggaran 8,5 miliar rupiah dari dana alokasi khusus. Untuk memastikan spesifikasi pada proyek tersebut, aparat penegak hukum diminta mengawasi dengan ketat. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Terima kasih telah menonton!